Usul dari Bupati Natuna, lebih baik Natuna itu menjadi provinsi tersendiri. Karena menganggap kalau Pemkap atau Pemkot tidak memiliki wawenang untuk mengatur wilayah perairan atau laut. Muncul usul yang kita track juga dari jejak digital di beritanya bahwa usul dari Bupati Natuna, lebih baik Natuna itu menjadi provinsi tersendiri. Karena menganggap kalau Pemkap atau Pemkot tidak memiliki wawenang untuk mengatur wilayah perairan atau laut. Sementara kalau menjadi pemerintahan provinsi sendiri itu punya wawenang untuk mengatur itu semua. Bagaimana pemerintah atau mungkin Presiden mendengar usulan ini? Apakah ada respon ataukah ini dianggap tidak ada usulan seperti ini? Dua hal yang harus menjadi perhatian. Ketika saya ditanya juga mengenai itu maka rucukannya kepada undang-undang pemerintah daerah. Sehingga ada persyaratan, ada sejumlah kriteria-kriteria yang menentukan seberapa jauh satu wilayah dan lokasi itu bisa menjadi provinsi. Ketika orang berbicara tentang kawasan ekonomi khusus, itu kan wilayah-wilayah provinsi. Apakah nanti poin ini yang bisa dimasukkan juga menjadi bagian dari kawasan ekonomi khusus sehingga prioritas-prioritas dalam hal pengawasan di laut maupun memberikan pelayanan kepada nelayan itu bisa menjadi perhatian? Saya pikir itu yang mungkin nanti bisa. Tetapi yang paling penting kan begini, langkah dan kebijakan yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Pak Menko dan langsung kepada KKP dan beberapa unsur-unsur lain yang terkait seperti yang tadi disampaikan oleh Tuan Guru, Profesor. Itu yang menurut saya memang harus menjadi perhatian, perhatian kita. Pak, pada waktu tadi saya singgung mengenai Sota, Sota juga itu adalah wilayah-wilayah terluar, wilayah perbatasan. Pada waktu Miangas juga begitu, pada waktu Vanimo juga begitu. Sehingga memang menurut saya, kalaulah nanti sejumlah alokasi, alokasi anggaran atau usulan-usulan dari pemerintah yang sampai kepada DPR, karena itu menjadi bagian yang tidak menjadi bagian penting untuk harus dibahas oleh teman-teman di Parlemen, saya pikir ini harus bisa menjadi perhatian. Kenapa itu penting? Karena menurut saya, kalau 12 mil ke laut dia tadi adalah wilayah hukum, kedaulatan kita, maka memang patroli-patroli itu atau kosgard-kosgard kita itu harus memang dibekali. Apapun alasannya, alat utama sistem persenjataan, kapalnya, sarana-prasarana, dan angkatan laut itu memang harus dibekap. Kenapa ini menjadi perhatian juga ketika pada waktu ditanya kepada Menteri Pertahanan tentang berapa jumlah anggaran pendapatan belanja negara untuk Departemen Pertahanan. Kita sempat tahu juga itu kan menjadi perdebatan 12 jam apa 6 jam itu di Parlemen. Dan ketika itulah maka kenapa kita tidak terlalu ini dipublikasikan, karena kalau ujung-ujungnya bicara ke dalam juga itu kita agak susah, susah membicarakan tentang sejumlah apa-apa yang kita miliki. Maka itu pula lah yang ketika dibilang oleh Pak Prabowo, maka saya juga mengatakan bahwa tidak semua masalah konflik antara satu negara dengan negara lain itu adalah urusannya perang bukan. Tetapi negosiasi menjadi penting juga, berbicara juga penting. Tetapi khusus untuk persoalan Natuna itu tidak ada negosiasi lagi. Karena merujuk kepada semua orang yang tahu tentang kehidupan internasional dan konvensi PBB itu, ada hukum internasional yang tadi beliau sebutkan dengan namanya unclosed. Kalau tidak salah tahun 1969 Prof, itu keputusannya terkait dengan masalah kita punya Natuna itu. Yang kedua, saya juga ingin mengatakan bahwa kehadiran Bapak Presiden itu kan adalah juga ingin mengatakan dan memastikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa di wilayah-wilayah mana yang kalau ada intervensi negara lain terhadap wilayah-wilayah kedaulatan Republik Indonesia, pemerintah harus hadir, negara harus hadir, satu sekali lagi untuk memberikan suasana kenyamanan dan perhatian negara atas wilayah yang kita miliki. Bagaimana memastikan kemudian seperti usul Profi Kuma tadi bahwa perbanyak saja nelayan yang kemudian hadir di ZEE kita di Natuna itu. Tapi perlu insentif dari pemerintah karena memang sebenarnya untuk kos sebagai nelayan keperahiran Natuna itu juga tidak murah. Padahal jika dibandingkan dengan hasilnya mungkin saja, mungkin mereka sudah hitung-hitungan memang akhirnya banyak tanda kutip rugi begitu ya. Apa kira-kira ini yang akan menyebabkan? Saya mencatat statement yang dikemukakan oleh Pak KKP terkait dengan fasilitas sarana dan prasarana yang disiapkan untuk nelayan di Natuna dan yang kedua adalah kepastian keamanan atas nelayan kita yang berada di seluruh wilayah kedaulatan Republik Indonesia untuk mencari ikan. Sehingga begitu maka yang ketiga itu adalah tadi yang Profesor bilang adalah KKP memastikan untuk melakukan patroli di seluruh wilayah-wilayah terluar dan wilayah-wilayah kedaulatan rakyat untuk para nelayan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.